Assalamualaikum, salam santun, sehat dan sukses selalu untuk kita semua Oke, jika kalian mempunyai UPS seperti ini dan mengalami gejala yang sama Sebaiknya tonton video ini sampai selesai Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman ketika saya membongkar UPS dengan gejala seperti ini Jadi UPS ini hanya bekerja dalam keadaan normal saja Tetapi pada saat mati lampu atau listrik sedang padam Maka UPS ini juga tidak hidup atau tidak bekerja Jadi UPS ini mati dan tidak dapat meng-backup menggantikan listrik 220V Untuk menyalakan perangkat elektronik yang kita gunakan Langsung saja saya mengecek di bagian jalur baterai dengan multimeter digital Dalam keadaan UPS terhubung dengan listrik 220V Dan multimeter digital menunjukkan 13,8V Itu artinya untuk charger aki masih normal Kemudian saya ukur kembali dengan keadaan UPS tidak terhubung dengan listrik 220V Dan pada jalur baterai menunjukkan 3,1V Dan itu artinya aki tidak menyimpan tegangan Yang seharusnya terdapat tegangan minimal 12V Dalam keadaan aki normal Kemudian lanjut saya lepaskan semua soket yang ada pada baterai Termasuk soket yang menempel pada trafo Lalu saya coba untuk mengeluarkan baterai tersebut dari dalam box Untuk memastikan bahwa aki tersebut masih dalam keadaan baik atau sudah rusak Nah disini saya temukan pada baterai sudah tidak rata lagi Bodi baterai sudah kembung Atau sudah muncul benjolan pada bodi baterai Nah ini menunjukkan bahwa aki ini sudah rusak Dan sudah tidak dapat kita gunakan lagi Dan untuk memastikan kerusakan mesin UPS ini kembali Saya coba tes dengan menggunakan aki motor Setelah terhubung pada jalur baterai Saya coba untuk menancapkan colokan staker pada listrik PLN Dan ternyata lampu indikator charging langsung menyala Dan ini berarti untuk charger masih normal Masih dapat mengisi baterai Selanjutnya saya akan coba memberikan beban pada output mesin UPS ini Dengan sebuah lampu Kemudian saya coba cabut untuk staker listriknya Untuk memastikan bahwa UPS ini tidak terhubung lagi ke listrik PLN Dan saya tekan tombol on pada mesin ini Ternyata untuk inverter dari mesin ini masih normal Masih bisa bekerja Dan itu terlihat dari lampu yang sudah kita colokan Kemudian saya coba matikan dan coba saya nyalakan kembali Nah bisa kita lihat Dan ini dapat dipastikan bahwa mesin inverternya masih dalam keadaan normal Tidak terjadi kerusakan pada blok inverter Dari pengetesan yang sudah kita lakukan Sekarang kita mengetahui bahwa untuk charger aki Dan untuk inverter UPS ini masih dapat bekerja dengan baik Oke sekarang saya akan coba hubungkan kembali pada input listrik PLN 220V Nah relay langsung bekerja Bisa kita lihat sekarang mesin ini bekerja dengan normal Dan langsung mencharger baterai Selanjutnya kita putuskan hubungan arus listrik PLN Dan ternyata langsung membackup UPS ini dapat langsung mengambil alih Dengan inverter pada mesin UPS ini Artinya mesin UPS dengan gejala seperti di awal video tadi Kerusakannya hanya pada baterai saja Baterai soak dan harus diganti dengan yang baru Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!